Intro Lihat dari bentuk bibirnya Menurut saya sedang memikirkan suaminya Menurut saya ini punya nyambu normal Betul? Intro Kalau aku sakit banget gitu loh Soalnya aku selama ini kan gak pernah publish Tentang suami yang lagi dinas di luar gitu kan Kok dia tau aku mikirin dia gitu Ambil saya satu lagi Jangan bereaksi ya Oke Tinggal dua Tadi batuk atau bereaksi? Gak Batuk Oke Lihat bentuk lipsticknya Menurut saya pemilik lipstick ini Orangnya lebih introvert Dalam arti pemilik lipstick ini Orangnya suka memendam emosi dan perasaan Dan kemungkinan besar Orang ini tidak takut mengekspresikan emosinya Dari bentuk bibir yang lebih besar daripada Yang bawah lebih besar daripada yang atas Menurut saya orang ini punya kecenderungan impulsif untuk makan Menurut saya ini punya perimu Kalau dari 0-10 ya 8,5 lah oke lah Kasih dari satu Nah Ini lipsticknya di pojok kanan atas Padahal bidang kertasnya sangat besar Artinya orang yang memiliki lipstick ini Tidak percaya diri Karena bidangnya besar Dan dia hanya mencium di bagian ini Eh takut salah Tidak terlalu berani mengambil resiko Dan reaksi ya Dari bentuk lipsticknya Kemungkinan besar Masa kecil orang pemilik bibir ini Dihabitkan di luar Jakarta Tempat favoritnya sih biasanya coffee shop Atau something like library Coffee shop Apapun yang biasa digunakan untuk berpikir Begitu Dan ini penyesal Di luar Jakarta ya betul ya Somewhere di luar Surabaya ya Bukan di Jawa Tengah ya Masih di Jawa Timur ya Betul ya Oke Magelang Bondowoso Oh my god Bondowoso 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 Oke Jadi kayak benar-benar Romy bisa banget ngebaca Sampai dimana Waktu masih kecil Tinggal di Bondowoso Which is Orang-orang pada gak tau Kesukaanku itu apa Juga dia tau banget Which is Itu gak ada yang tau Jadi kayak benar-benar amazing banget Nah kalau ini saya buka Otomatis itu By process of elimination Adalah punya orang yang terakhir Paham ya Tinggal dua kan Bondan dan Tiga Dan beriak Lihat Untuk lipsticknya ya Kebanyakan orang akan menciumnya seperti ini Orang ini memegang kertasnya Kemudian dicium seperti ini Nah ini artinya Orang ini emosional sekali Orang yang memiliki lipstick ini sih Kemungkinan besar Sentimental Perasa sensitif Biasanya Pekat terhadap informasi tertentu Dan mampu Mengetahui jika seseorang itu Punya niat jahat atau tidak Tapi Orang ini Punya confidence yang Berbeda diantara yang lain Karena dari bentuk lipsticknya Hampir memenuhi Separuh Dari bidang kertas Tapi di saat mengambil keputusan Kebanyakan orang ini Menggunakan emosinya Daripada logikanya Dan menurut saya Ini punya bondan Oke Ditebak kah ini pemilik Siapakah ini di lipstick ini Terus dibaca tuh kepribadiannya Bener gitu loh Oke berarti Oke berarti Lihat disini Kamarnya pasti berantakan sekali Punya trauma tertentu dari masa lalunya Saya gak tau mungkin di masa lalunya Pernah 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 ada ketakutan tertentu Dan kemungkinan besar sih Bukan berhubungan dengan manusia Tapi berhubungan dengan hewan Mungkin mana digigit Atau dikejar Atau di Manusia memiliki memori jangka pendek Dan memori jangka panjang Jika suatu kejadian dalam hidup kita Memiliki pengaruh yang kuat dan berkesan Maka hal itu akan masuk ke memori jangka panjang kita Jadi sebetulnya yang saya lakukan adalah Saya memperhatikan reaksi mikro mereka Di saat saya memperhatikan Masing-masing lipstick tadi Dan hanya dengan men-trigger peristiwa dan emosi tertentu Dari lipstick yang mereka tunjukkan ke saya Itu akan memunculkan reaksi mikro yang saya cari Dan inilah yang saya cari Untuk mengetahui siapa pemilik Masing-masing lipstick tadi Oke terima kasih untuk anda semuanya Boleh kembali kerja lagi Dan poinnya adalah Dari eksperimen ini Menunjukkan kepada kita bahwa Hal kecil mampu memberikan perbedaan besar Dalam hidup kita Seperti perilaku kita Hal kecil saja Karena dari hal yang kecil tersebut Akan memberikan dampak dalam kehidupan kita Tetap menyaksikan Lintas Imaji Lintas Imaji Fenomenal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!